Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel 3 orang TKI ilegal seluntupkan 6 kg sabu dari Malaysia Wow, 6 kg sabu men Simak video sampai tuntas 3 orang tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal ditangkap karena seluntupkan 6 kg sabu dari Malaysia ke pare-pare Sulawesi Selatan Mereka adalah berinisial IS 25 tahun ID 23 tahun serta 1 orang lagi perempuan RN 28 tahun Mereka adalah 3 orang yang sama-sama bekerja di perkebunan Malaysia dan sering berkumpul bersama Mereka masuk Nunukan melalui jalur Sei Ular kecamatan Sei Manggaris dan menuju pelabuhan Tunon Takanunukan 3 orang tersebut ditangkap oleh tim gabungan dari kepolisian sektor kawasan pelabuhan Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara Kapolsek KSKP Nunukan, Ibtu Alimin mengatakan dari pengakuan para tersangka mereka dijanjikan upah 10.000 ringgit per orang atau setara dengan 35 juta rupiah karena tergior, mereka kemudian memutuskan menerima pekerjaan tersebut mereka mendapatkan uang muka masing-masing 3.000 ringgit atau sekitar 3.500.000 rupiah dengan sabu dililitkan di perutnya 3 orang ini naik KM Aditya menuju pelabuhan Tunon Takanunukan petugas yang mendapatkan informasi penyelundupan sabu langsung melakukan pemeriksaan pelaku pertama yang diamankan di atas kapal adalah IS yang membawa 2 kg sabu dalam interogasi polisi IS mengaku masuk pelabuhan sebelum get portal aktif sehingga lolos dari pemeriksaan X-ray IS juga mengaku tidak sendirian ada 2 temannya bernama ID dan RN yang juga membawa sabu dengan cara dan volume yang sama sabu dibawa dengan cara diikatkan di pinggang dan dibungkus menggunakan stagen berita dikutip dari berbagai media masa ini benar-benar nekat apakah dia tidak tahu bahwa ancamannya dan hukuman seumur hidup jangan pernah dekati narkoba bagaimana menurut Anda? tuliskan di kolom komentar jangan lupa subscribe ya terima kasih dadah selamat menikmati